Pendekar 1 Jurus Jilid 12 Belum habis kata-katanya tiba-tiba Tong Hong Tiat menyela, aku jadi gatel tangan melihat pertaruhan ini, Tian Hui tertegun, tapi segera ia tertawa, Tong Hong Tai Hiap Hahaha bagus-bagus sekali Siao Teh tidak membawa uang kontan bagaimana kalau kugunakan benda lain untuk pertaruhan ini sambil berkata pemuda itu melepaskan sebuah batu pualam kuno berwarna hijau tua dari ikat pinggangnya, lalu diangsurkan ke muka Berturut-turut Tong Hong Heng Teh yang lain pun maju untuk ikut bertaruh Senyuman memang masih menghiasi bibir Tian Hui tapi senyuman itu sudah lebih mirip menyengir tak terkirakan rasa gelisahnya, tak disangkanya permainan yang semula hanya bertujuan untuk meramaikan suasana ternyata telah berubah menjadi serius Dia melirik sekejap kelima macam benda mestika di meja itu, lalu masuk ke ruang dalam, ketika muncul kembali, ia membawa satu nampan penuh intan permata, suasana dalam ruangan jadi sepi seperti kuburan Semua orang mengalihkan perhatiannya ke arah Tian Hui dan mengikuti langkahnya setindak demi setindak Di tengah keheningan itu, tiba-tiba suara gelak tertawa nyaring memecahkan kesunyian Ternyata Kim Keh Siang Itpi yang terbahak-bahak, malahan sambil memukul meja dia berteriak sungguh menarik Permainan ini benar beuar menarik sekali oh, jadi Siang Heng juga berminat akan pertaruhan ini air muka Tian Hui agak berubah Hahaha, akan menyesal selama hidupku bila orang si siang tidak ikut mengambil bagian dalam pertaruhan yang luar biasa ini dia menggapai keluar Dan sana lantas masuk sembilan orang laki-laki kekar berbaju warna-warni mereka berdiri tegak di hadapan si ayam emas Kesembilan orang itu berperawakan kekar dan berotot, bersinar matah, tajam, penuh semangat dan cekatan Sekalipun bukan jagoan liai, tapi kungfu mereka tentu tidak lemah Kepada Kim Keh Siang Itpi kesembilan orang itu memberi hormat Sedang kepada orang lain kelihayan bersikap angkuh Terbahak-bahaklah Kim Keh Siang Itpi Hahaha, seperti juga kehidupanku yang serba aneh selama ini Hari ini orang si siang juga ingin mengadakan suatu pertaruhan aneh dengan cian cengcu Ia berhenti tertawa dan berpaling ke arah ke sembilan orang itu lalu bertanya dengan suara berat Eh, dari manakah datangnya jiwa raga kalian bersembilan tubuh milik ayam emas nyawa milik afam emas Bila ayam emas ada perintah, mati seratus kali juga tidak menyesal jawab ke sembilan orang itu serentak Cukup satu orang saja suaranya sudah nyaring Apalagi sembilan orang buka suara bersama demikian nyaringnya suara itu Hingga seluruh ruangan bergetar keras Bahkan cawan dan mangkuk juga seakan-akan ikut berdentingan karena getaran itu Kim ke siang itpi kembali terbahak-bahak katanya pula Taruhan yang akan kulakukan dengan cian cengcu ini tidak lain adalah nyawa ke sembilan orang ini Sin ciu cian hui kaget, kawanan jago juga kaget Di dunia ini mana ada pertaruhan seaneh ini Sementara itu siang itli telah melanjutkan kata-katanya Cian cengcu, engkau berbudi dan setia Kawan, engkau juga seorang pemuka perselatan ku kira orang yang bersedia jual nyawa Bagi cian cengcu tentu tidak sedikit asal kau tampilkan sembilan orang Urusan kan menjadi beres suasana dalam ruangan kembali sunyi Beratus pasang metu sama memandang cian hui dan ingin tahu bagaimanakah tanggapannya atas terantangan lawan Dengan pandangan tajam, cian hui mengawasi wajah ke sembilan orang itu satu demi satu Dilihatnya mereka tetap tenang, tiada rasa gelisah atau takut Dengan dahi berkerut mendadak liong heng peci yang tambeng berdiri pelahan Dihampirinya ke sembilan orang itu katanya, dengan tegas Jiwa manusia pemberian tian dan tidak boleh dibuat permainan Benarkah kalian bersembilan rela mengorbankan jiwa Kesembilan orang itu memandang jauh ke depan Jangankan memandang si penanya, malah sikap mereka seakan-akan tak mendengar pertanyaan itu Seperti juga mereka sengaja membungkamu untuk menyindir sikap tam beng-beng suka mencampuri urusan orang Eh, apa yang diucapkan tam cong piau tau tidak Jika kalian dengar bentakim ke siang itu tiba-tiba ia menutulkan ujung tongkatnya melayang ke depan dan pelak piok Suara tamparan berkumandang susu menyusup di antara berkelebatnya telapak tangan Tau-tau dia sudah menghadiahkan delapan belas kali tamparan keras pada muka kesembilan orang itu Para jago berseru kaget Tapi kesembilan orang yang masing-masing mendapat dua kali tamparan itu bukan saja tidak berubah wajahnya Malahan serentak memberi hormat sambil menfahut hamba sudah mendengar Kalau sudah mendengar, mengapa tidak kalian jawab pertanyaan tam lop ya utau itu Kesembilan orang itu serentak berpaling dan memberi hormat kepada tam beng Lalu menyahut berbareng, raja menghadiahkan kematian bagi patihnya dan seng patih tak berani hidup Ayah memerintahkan anaknya mati, anak tak berani tidak mati Siang To'ako baik budi kepada kami melebih raja dan ayah Maka kami bersembilan dengan kerelaan hati bersedia mengorbankan jiwa bagi siang To'ako sepanjang mengucapkan kata Kata itu mereka bersembilan selalu membuka mulut bersama dan tutup mulut berbareng Jelas sudah terlatih dengan baik Leong Heng Peci yang tersenyum, dia lantas menjura kepada siang LTT sambil berkata Siang Pangcu, maaf bila aku banyak urusan pelahan ia kembali ke tempatnya semula Diam-diam dia menghela nafas sambil berpikir Tak ku sangka manusia yang aneh dan licik ini juga mempunyai anak buah yang rela berkorban Dan baginya dalam pada itu si ayam emas tambah bangga Ditatapnya Cian Hui yang sedang termenung itu lekat-lekat Lalu katanya seraya tertawa Cian Cheng Chu, apakah Hengka sedang memaki kesembilan saudara ekor ayam ku ini terlalu goblok Sehingga tidak setimpal untuk ditandingkan dengan anak buah muah Perkataan siang Pangcu terlalu berlebih-lebihan Cian Hui tertawa tapi, kalau begitu, potong siang iti Biarlah Cai Hai suruh kesembilan ekor ayam ini mendemonstrasikan sedikit kejelekannya dihadapan Cian Chu Sambil berpaling dia lantas memberi tanda pergi sana Karena kesembilan orang itu meniakan Sekejap saja seluruh halaman telah dipenuhi oleh kain warna-warni yang berkeliaran Cian Kemari Gerakan mereka lincah seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga Pada mulanya kawanan jago itu menyangka Kesembilan orang itu sedang mendemonstrasikan kegesitan mereka Tapi mendadak terdengar suara bentakan Menyusul kesembilan orang ini lantas berkumpul kembali di depan ruangan Hanya di tangan pemimpin mereka telah bertambah dengan sebatang toya besi Bayangan mereka kembali berpisah Kesembilan orang itu memegangi ujung tongkat besi itu Empat orang di sebelah kiri dan empat orang di sebelah kanan Ketika orang yang ada di tengah itu membentak lagi Orang-orang itu lantas membetot dan tongkat besi itu pun tertarik hingga makin panjang Gemuknya berubah seperti kawat Dari sini dapat terlihat betapa hebat tenaga betotan ke delapan orang itu Putus bentak orang yang berada di tengah itu tiba-tiba Telapak tangannya lantas membaco ke bawah tongkat besi yang sudah berubah seperti kawat itu Seketika juga patah jadi dua Tepuk tangan dan sorak-sorai memuji bergema memenuhi seluruh ruangan Kesembilan orang itu segera memberi hormat dan berjalan kembali ke hadapan siang itu Air muka mereka tetap tenang Terkesiap juga si tangan sakti Tianhui Kendatipun kungfu ke sembilan orang itu tergolong ilmu kasaran Dan jauh kalau dibandingkan dengan jagoan lukang Tapi ia pun menyadari bahwa anak buahnya yang bertenaga setaraf itu tak banyak jumlahnya Meskipun dia tinggi hati namun tak sampai keblinger Sudah tentu dia tak mau mengorbankan sembilan anak buahnya dalam suatu pertaruhan yang belum tentu ada harapan untuk menang Walaupun begitu ia juga harus menjaga harga diri, gengsi dan kedudukannya apalagi ditantang di depan umum Bagaimanapun juga dia tak dapat mengabaikan tantangan kim ke siang itu yang berbau ejekan itu Sementara ia masih ragu-ragu Leong Heng Bat E I Ang Tam Beng berkata pula sambil tersenyum Tian Cheng Chu, kalau engkau yakin bahwa kemenangan pasti berada pada pihakmu Sekalipun taruhan ini luar biasa Kenapa tidak kuterima tantangannya Tianhui terpojok Terpaksa ia menjawab dengan terbahak-bahak Hahaha, benar, benar sambil bertepuk tangan di alantes berpaling Ye U Peng Coba keluar dan lihatkan ada berapa orang saudara kita yang mau datang kemai Ye U Peng Laki-laki baju hitam yang selalu berdiri di belakangnya itu segera menghiakan dan mengundurkan diri dengan air muka yang agak berubah Melihat itu, kim ke siang itu terbahak-bahak Hahaha, orang sis yang paling gemar berjudi Baru hari ini betul-betul ketemu tandingannya Tianhui tidak berkata apa-apa beruntunia tenggak tiga cawan arak Semua orang mulai gelisah dan tak tenang Mereka ingin tahu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam taruhan itu Mereka pun ikut tegang bagi Tianhui, malahan ada yang berpikir Kung Fu Hui Tai Sian Seng pasti lihai sekali Kalau tidak, Tian Xin Jiu yang cerdik masa berani bertaruh baginya Semua orang saling pandang seolah-olah mereka pun terlibat dalam pertaruhan ini dengan jantung berdebar mereka memandang keluar pintu Mereka tak tahu harus menunggu berapa lama lagi dan apakah Hui Tai Sian Seng akan masuk kembali ke ruangan itu Dimana sekian banyak orang hanya Tianhui yang tak pernah menengok ke pintu halau hanya sekejap saja Sebab dia tahu dengan jelas bahwa mengharapkan masuknya kembali Hui Tai Sian Seng melalui pintu tersebut Sama dengan menantikan munculnya seekor ikan pals di daratan Hakikatnya tidak mungkin terjadi Demkianlah, di tengah ketegangan itu, malam terasa tiba lebih cepat daripada hari biasa Cahaya lampu sudah menerangi seluruh ruangan Tiba-tiba dan luar muncul sesosok bayangan Suasana jadi semakin tegang Orang ingin tahu Hui Giok yang muncul atau lengkok Siang Gok yang kembali Tapi orang itu ternyata tak lain daripada Jit Giau Tui Hun Nah Hui Hong Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan di alantas berseru sambil tertawa nyaring sungguh berbahaya Hampir saja aku ketinggalan dalam permainan yang menarik ini Benar, benar jawab si ayam emas Sambil berbangkit, tampaknya hari ini Cian Cheng Chu sedang keranjingan bertaruh Bila Nah Heng tidak ikut serta dalam pertaruhan ini Mungkin di kemudian hari kau tak akan menemukan lagi kesempatan bertaruh sebagus ini Nah Hui Hong tertawa Sebetulnya aku bukan seorang penjudi Tapi ketika mendengar kabar Kakiku seperti tiba-tiba tumbuh sayap dan tanpa kusadari terus berlari kemari Ketika ia menengadah Cian Hui sedang memandangnya dengan senyuman kaku Hal ini membuat gelak tertawanya bertambah nyaring Pikirnya, Cian Hui, wahai Cian Hui Orang cerdik seperti kau juga bisa berbuat tolong HMM, jika tidak ku bikin kau bangkrut Hehehe mulai detik ini jangan panggil aku sebagai Jit Giao Tui Hun Maka dengan tersenyum dia berkata Barusan, ketika Ye Uko Ankeh mengumpulkan jago berani mati di luar Baru ku tahu siang heng telah menemukan sistem taruhan yang unik ini Sayang sekali siyaute tidak memiliki modal taruhan semacam itu Maka aku hanya membawa 500 selongsong perak untuk bertaruh dengan Cian Heng Tapi apabila Cian Heng merasa jumlah ini terlalu sedikit Di kota Soh Ciu aku masih punya sebidang tanah dan bangunannya Sekalipun kalah besarnya dengan lombong sanceng Tapi rasanya cukup sebagai modal taruhan Biar ku sodorkan semua itu untuk bertaruh denganmu Dia berbicara dengan senaknya Seakan-akan seorang anak nakal yang bertaruh dengan kacang saja Tapi semua orang lantas berseru kaget Malahan Leong Heng Peci yang tambeng juga berubah air mukanya Matelumlah, 500 selongsong perak sama dengan 50 laksatahil perak Ditambah lagi perkampungan Jit Giao sancengnya yang termaskur di dunia persilatan Nilainya sungguh sangat mengejutkan Nah Hoi Heng melirik sekejap sekitarnya Lalu ujarnya lagi sambil tertawa Selama hidupku tak pernah berjudi Tapi sekali berjudi harus berjudi sampai puas Sekalipun hartaku luda semua juga lah Paling dan terbekerja keras 10 tahun lagi Hahaha, saudara Cian, kenapa kau tidak berbicara? Cian Heng melengak seperti baru sadar dari impian dia Dia berpaling dan tertawa Hahaha, meskipun taruhan yang ku selenggarakan ini hanya bersifat iseng Rupanya kalian semua telah bertaruh dengan sungguh-sungguh Memangnya kau anggap taruhanku tidak sungguh-sungguhan Tanya Jit Giao Tu Wihun dengan kurang senang Meski Cian Heng masih bersenyum Tari sorot matanya penuh rasa benci Andai kata sinar matanya dapat melukai orang Mungkin Nah Heng sudah mati beberapa kali Matelumlah, kalau taruhan tadi belum menjadi soal bagi Cian Heng Tapi taruhan Nah Heng sekarang cukup membuat seseorang menjadi bangkrut dan jatuh miskin Sekalipun Cian Heng terhitung seorang tokoh hoklim yang kaya Tapi oleh karena dia sangat royal Maka tabungannya tidak seberapa banyak Dalam gudang paling banyak juga cuma tersedia hanya puluh laksa tahil perak Nah Heng ini seakan-akan dapat menaksir kekayaan yang dimilikinya Maka dia mengajukan pertaruhan seperti itu Dengan tujuan supaya Cian Heng jatuh pilit Bahkan dia ingin menangkan pula tempat tinggal Cian Heng sehingga kalau bisa lawannya akan dibikin tidur di emper rumah orang Cian Heng bukan orang bodoh Sudah tentu dia paham maksud lawannya Bisa dibayangkan betapa gemas dan bencinya Dalam hati dia menyumpah Nah Huy Hong, wahai Nah Huy Hong aku tak pernah bermusuhan dengan dirimu Mengapa kau bertindak sekeji itu kepadaku? HMM, bila suatu ketika kau terjatuh ke tanganku Hnim, hektometer Tapi dia lantas tertawa Katanya, aku tak bermaksud demikian Masa tidak percaya pada Nah Heng Tapi kau pun harus tahu Medan judi sama seperti medan tempur Sekali orang terjun ke gelanggang pertaruhan Sekalipun saudara sekandung juga harus membuat perhitungan Dan lagi di medan judi yang diutarakan adalah taruhan nyata Kalau cuma omong kosong tanpa bukti hitam di atas putih Rasanya-rasanya tidak masuk hitungan Tiba-tiba ia menemukan alasan yang tepat untuk menolak tantangan Nah Huy Hong Maka ia tertawa senang Ucapan Tian Heng memang tepat Taruhan harus ada barangnya Nah Huy Hong tertawa Maka kebetulan sudah ku bawa 50 laksatahil perak itu Meskipun tidak berada dalam sakuku Tapi dalam waktu satu jam sudah bisa dibawa kemari Sedangkan mengenai perkampunganku itu sekarang juga akan ku buatkan surat kontrak Para jago persilatan lain boleh bertindak menjadi saksi untuk ini Ini ingin ku minta bantuan Tam Lop Yautau dan Siang Pangcu agar suka menjadi wasit Siapa yang kalah dalam waktu setengah bulan harus mengosongkan perkampungannya dan menyerahkan kepada pihak yang menang Hahaha Ucapan Saudara Tian memang benar siapa yang terjun ke Arna Perjudian Sekalipun Saudara Sekandung juga mesti bikin perhitungan Hahaha Kim Keh Siang Itti merasa mendapat kesempatan Segera ia menyimpali Walaupun Siow Te bukan orang yang suka mencari urusan Tapi jabatan sebagai penengah ini pastiku terima Betul, bila Natai Hiap menghargai diriku tentu saja aku pun tidak menolak Sambung Leong Heng Peci yang tambeng sambil tersenyum Sin Ji Ucian Hui berdiri tertegun seperti patung Tiba-tiba ia cabut kipasnya dan menggoyangkannya dengan keras lalu menyimpan kembali kipasnya terus menenggak beberapa cawan arak Sekalipun dia seorang tokoh perselatan yang hebat Tapi harta benda yang dikumpulnya dengan susah payah selama bertahun-tahun bakal ludes di atas meja pertaruhan dan jelas tak ada harapan untuk menang Bagaimanapun tebal imannya tidak urung berubah juga air mukanya Semua orang memandangnya dengan menahan napas Demikian tegangnya sehingga suara bisik-bisik pun ikut lenyap Keadaan menjadi senyi, mendadak Cian Hui terbahak-bahak, baik-baik Kalau saudarana berniat untuk bertaruh tentu saja aku akan mengiringimu dengan senang hati Sambil mengulapkan tangannya dia berseru lagi Siapkan alat tulis, seorang Piao Tau yang terkenal bertulisan bagus didorong keluar untuk menulis surat kontrak Tapi sewaktu dia mengambil pit dan mulai menulis, jelas tangannya gemetar keras Cian Hui berdiri kaku menyaksikan di samping Meski pengaruh arak memperkuat ketabahannya tak urung keringat membasai jidatnya Apalagi ketika tiba gilirannya untuk membubungi tanda tangan Butiran keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar Hal ini membuat para jago yang hadir itu merasa tercengang Heran, biasanya Cian Sin Jiul selalu tenang Kenapa sikapnya sekarang tampak gugupandaikan mereka tahu bagaimana perasaan Cian Hui ketika itu Mungkin tak ada orang yang berpendapat demikian Sampai-sampai Liong Heng Peciang juga merasa heran Setelah surat kontrak diteken, dua lembar kertas itu berikut kedua lembar cek tadi ditaruh di bawah nampan yang berisi uang emas itu Cian Hui kelihatan gelisah, sebentar duduk dan sebentar berdiri Sinar matuk kawanan jago pun tak berkedip mengawasi pintu Ye Upeng, si kepala rumah tangga Longbong San Cheng mendadak lari masuk Sekalipun jelas tahu siapa yang muncul Untuk jantung semua orang berdebar keras Maka setiap ada bayangan orang muncul dan luar Semua orang lantas menjadi tegang Sesudah berlari masuk, segera Ye Upeng berseru Saudara kita semuanya siap jual nyawa bagi Cheng Chu Lantaran jumlahnya terlalu banyak Maka hanya kupilihkan sembilan orang Jip Giao Tuihun tertawa dingin He he, Tian Heng memang disayang anak buah He he, padahal ia saksikan sendiri di luar Kebanyakan anak buahnya enggan mempertaruhkan nyawa secara sia-sia Merah wajah Cian Hui mendengar sindiran itu Dia lantas berteriak, suruh mereka masuk Terdengar sembilan orang laki-laki berbaju hitam Menghiakan dan berlari masuk ke dalam ruangan dan tepat berhadapan buka dengan kesembilan orang berbaju Warna warni tadi, ketika 18 pasang metu saling bertemu Terjadilah saling pandang dan entah apa yang mereka pikirkan di dalam hati Kim Keh Siang Itti memperhatikan wajah kesembilan orang itu Sekilas pandang saja dia tahu bahwa Xin Jiu Tian Hui memang tidak malu sebagai seorang tokoh persilatan Kekuatan yang terhimpun di pihaknya ternyata bukan kaum kerocok Gerak-gerik kesembilan laki-laki berbaju hitam nampak tangkas Hanya saja mereka tidak setenang anak buahnya Bagus, bagus Tian Hui mengangguk berulang kali Dia berpaling dan membisikkan sesuatu kepada Ye U Peng Kim Keh Siang Itti lantas tertawa dingin He he, saudarana, tahukah kau Apabila hari ini aku kalah urusan masih mendingan Tapi kalau menang hem, untuk keluar dan sini mungkin akan jauh lebih sukar Daripada waktu masuk kemari tadi hebat perubahan air muka Tian Hui Ia pun tertawa dingin He he he, saudara siang Masa kau begitu pandang hina atas diriku ini oh Niat jahat untuk mencelakai orang jangan sekali-kali ada Tapi hati-hati terhadap segala kemungkinan jangan sekali lengah Itulah ajaran kuno yang sudah kita ketahui bersama Berkerutlah kening Tian Hui Katanya dengan lantang Ye U Peng Coba jelaskan kepada mereka Apalah yang barusan ku katakan kepadamu Cheng Chu memerintahkan pada hamba Agar mempersiapkan ganti rugi untuk keluarga kesembilan Saudara ini sahut Ye U Peng dengan kepala tertunduk Mendadak Jit Giao Tui Hun terbahak-bahak Hahaha, menang atau kalah belum jelas Kenapa Tian Heng malahan sudah mengharapkan kemenangan bagi orang lain Dan melenyapkan wibawa pihak sendiri Habis berkata kembali ia menengadah dan terbahak-bahak Jit Giao Tong Chu Go Deng Si juga ikut sedih Meski ia tak senang pada sifat Tian Hui yang jelek Tapi Iba juga menyaksikan keadaannya dipandangnya Sekejap barang taruhan di meja Lalu ditatapnya juga ke delapan belas orang itu Kemudian ia berkata sambil menghela nafas panjang Terlepas dari siapa yang akan menang Tapi selama hidup Tian Cheng Chu bisa bertaruh sebesar ini Betapapun engkau harus merasa bangga Tian Hui tersenyum dengan perasaan berterima kasih Go Siow Hiap belum lanjut ucapannya Tiba-tiba dari samping berkumandang suara tertawa dingin yang tak enak didengar Serentak para jago mengalihkan perhatian mereka ke arah sana Ternyata suara tertawa dingin itu berasal dan tambun ki Putri kesayangan Liong Heng Peci yang tambeng Di bawah cahaya lampu wajahnya yang jelita itu rada pucat Tapi matanya yang hening tampak buram Dengan termangu-mangu ia memandang tangan senjiri yang halus Sorot meter ratusan orang itu seperti tidak dirasakannya sama sekali Kalau pertaruhan ini disebut pertaruhan terbesar hektometer Kukira pertaruhan terbesar di dunia ini akan terlampau banyak katanya dingin Dia seperti bergumam sendiri Seakan-akan tak tahu kalau beberapa patah katanya yang singkat itu telah menghebohkan semua orang Air muka Sin Ji Ucian Hui berubah hebat Kim Keh Siang Itti dan Jip Gio Lui Hun Nahui Hang saling berpandang dengan bingung Sementara Liong Heng Peci yang menghernyitkan alis Akhirnya Liong Ho Peci yang juga yang menegur putrinya Anak Ki, jangan sembelarangan berbicara Dia sangat menyayangi Bun Ki Betapapun ia merasa berat untuk mengomelinya di depan umum Tak terduga Bun Ki tetap kaku, sikapnya tetap dingin seakan-akan tidak mendengar teguran sama sekali Jip Gio Tui Hun Nahui Hang tak sabar lagi di alantes berseru Jadi maksud mana tam masih ada care, taruhan lain yang jauh lebih hebat ya Benar gadis itu menyahut dengan dingin dan perlahan bangkit berdiri Duduk kembali tam BCNG membentak Tapi keadaan Bun Ki sekarang bagaikan orang linglung Pelahan ia menghampiri Sin Ji Ucian Hui Tampaknya pemilik lombong San Ceng ini pun terpengaruh oleh sikap si Nona yang aneh itu serunya Nona Tam, kau titik Aku hendak bertaruh sesuatu denganmu Barang taruhan itu jauh lebih berharga daripada benda apapun Beranikah kau terima tantanganku ini sekali lagi Nahui Hang dan Siang Itti saling pandang Sorot met mereka terpancar rasa gembira yang meluap Sementara para jagoi yang memenuhi ruangan itu pun ikut berdiri semua Malahan Tong Hong Gerong Heng Tei yang selama ini cuma berpeluk tangan belaka juga ikut bangkit Beratus pasang metu sama tertuju ke atas tubuh si Nona yang aneh itu Dengan pandangan setengah bertanya Sin Ji Ucian Hui berpaling sekejap ke arah Tambeng Tapi dalam keadaan demikian Tambeng sendiri tak dapat memaksa putri kesayangannya pergi dan situ Apalagi ia pun mengharapkan Cian Hui jatuh bangkrut Maka setiap tindakan yang bisa mendatangkan kerugian bagi Cian Hui semakin baik baginya Ditambah lagi dia yakin Cian Hui tiada harapan untuk memenangkan pertaruhan tersebut Maka bukan saja ia tidak memberikan reaksi, bahkan mengerling pun tidak Dengan dingin bunki menatap Cian Hui, ketajaman matanya seperti seekor kucing di tengah kegelapan yang sedang memandang hina dan mengejek seekor tikus yang sudah tak berdaya Karena terdesak, akhirnya Cian Hui menghelana pas panjang Nona kalau kau berminat untuk bertaruh, katakan saja apa barang taruhannya jika kau setuju bertaruh baru akan kusebutkan Bila Nona tidak menerangkan lebih dulu, dari mana orang si Cian bisa menjawab mau atau tidak menyaksikan kegugupan orang Bunki tertawa dingin hehehe jadi kau tidak ada keberanian untuk menerima tantangan bertaruh dan seorang perempuan Cian Hui mengusap keringat yang membasai jidatnya Tokoh perselatan yang tersohor ini entah sebab apa ternyata merinding menghadapi tantangan Nona ini Setelah termenung sebentar, tanyanya dengan gugup seandainya aku tidak memiliki benda itu Kau pasti punya tukas bunki singkat Kontan kawanan jago yang hadir di situ merasa jantung berdebar keras seakan-akan mau melompat keluar dan rongga dadanya Dengan pandangan tajam Sin Ciu Cian Hui menyapu pandang sekejap sekeliling ruangan Tiba-tiba ia membusungkan dada, ia pikir masa aku kena digertak oleh putri musuh bebu yutanku berpikir demikian Ia lantas berseru dengan tantang kalau begitu, baiklah Apapun yang hendak Nona pertaruhkan pasti akan ku terima Diluar ia berkata demikian dalam hati ia berpikir bagaimanapun juga pertaruhan tadi sudah cukup untuk bikin aku bangkrut Bila ditambah lagi juga tak menjadi soal bunki tertawa dingin Hei-hei yang hendak ku pertaruhkan denganmu adalah Ia sengaja berhenti sebentar, matanya yang dengin itu menyapu pandang sekeliling ruangan Semua orang menahan nafas, sementara Nona itu melanjutkan ucapannya sepatah demi sepatah Yang hendak ku pertaruhkan adalah sepasang matamu kawanan jago yang menakut nafas sering tak berseru kaget Air muka tambunki yang pucat tapi cantik masih tetap kaku tanpa perubahan katanya Lebih jauh dengan dingin Pertaruhan kita ini berakhir sampai tengah hari esok Pada waktu itu pertarungan antara Hui Giok dengan Lengkok Sianggok tentu sudah berakhir begitu Bukan dengan ragu Cian Hui menjawab dia Kukira, kukira memang begitulah perhatian pura jago kembali beralih ke wajah tambunki Gadis itu berkata lagi dengan dingin pada saat Hui Giok muncul kembali di ruangan ini Kedua mataku segera akan kucukil keluar dan kupersembahkan kepadamu Tapi bila sebaliknya yang terjadi Hekto mekar, sekalipun tidak kuterangkan tentunya kau pun tahu Kata itu diucapkan dengan suara dingin kaku tanpa emosi Seakan Akan sepasang metu yang dipertaruhkannya itu bukan miliknya sendiri Semua orang sama menarik napas dingin Kedatipun mereka adalah manusia yang mencari sesuap nasi di ujung golok Tapi sepanjang hidupnya belum pernah menemui seorang gadis sedingin itu Segera ada yang melirik ke arah Liong Heng Pai Chiang Mereka mengira Tambeng pasti akan terkejut setelah mendengar taruhan yang diajukan putri kesayangannya itu Ternyata Tambeng tetap tenang saja Malahan ia duduk sambil mengelus jenggotnya Tentu saja tak seorang pun yang bisa menebak apa yang sedang dipikir tokoh persilatan ini Tambeng bukan orang yang ceroboh Justeru karena dia yakin Hui Giok pasti bukan tandingan lengkok siangbok Maka ia hanya membungkam saja Malahan kalau ada orang hendak bertaruh kepalanya juga dia akan menerimanya Karena itulah ia tidak kaget atau menegur tindakan putrinya itu Malah diam-diam ia memuji kebagusan ide itu Ia merasa gadis itu pandai memanfaatkan kesempatan Keenceran otaknya sedikit pun tidak di bawahnya Padahal tokoh persilatan yang tersohor ini mana dapat menebak isi hati putrinya yang sebenarnya Hanya Jip Giau Tong Cugo Bengsi saja yang diam-diam menghela nafas Pikirnya, ai, agaknya kepergian saudara Hui tadi telah sangat menyakiti hati nona ini Andai kata dia menang, mungkin nona ini benar-benar akan mengorek keluar sepasang matanya Sebab ia sudah tak ingin berjumpa lagi dengan pemuda itu seperti orang yang kehilangan semangat Lama sekali Sin Ciu Cian Hui berdiri termangu-mangu tapi akhirnya dia tertawa terkekeh-kekeh Hehehe sebenarnya buat apa nona pertaruhan sepasang matamu itu dengan diriku? Ketahuilah bahwa sepasang mataku ini tidak seberapa berharga Tapi bila Hui Tai Sian Seng menang dan nona harus mengorek matamu yang jeli itu Oh sungguh bikin hatiku tak tega Hehehe bukankah begitu saudara sekalian Ia berharap dengan kata dua yang ringan itu dapat menutupi perasaan sendiri yang tegang Ia pun berharap dengan kata dua itu bisa menggerakkan hati tambunki agar membatalkan niatnya Selain daripada itu ia pun berharap bisa memancing simpati orang lain terhadapnya Benarkah demikian, jengek bunki, tiba-tiba air mukanya berubah hebat Serunya, andai kata Hui Diok menang Bukan saja mataku akan kukorek keluar lidahku juga akan kupotong Sebab aku tak sudi bertemu dan berbicara lagi dengan dia Semua orang tercengang, siapapun tak tahu apa sebabnya sikap nona itu mendadak berubah begitu Hanya Jit Giao Tong Chu Godeng Si saja yang memahami duduknya perkara Hanya dia yang menghela nafas penuh rasa iba Karena dia tahu, gadis yang biasa dimanja, gadis yang beratak keras dan suka menang itu Akhirnya mengutarakan juga perasaan yang sebenarnya Waktu itu, perhatian semua orang dalam ruangan sama tertuju kepada tambunki Seorang orang-orang yang ada di halaman juga berkerumun ke depan pintu ruangan Beratus pasang metel, tertarik oleh si nona Siapapun tidak memperhatikan bahwa dari luar dianggiam telah muncul sesosok bayangan Bayangan yang bergeser perlahan seperti badan halus Karena ucapan tambunki itu, dia telah menghentikan langkahnya Lantaran ucapan si gadis pula ia menghala nafas sedih Bintang yang bertaburan di angkasa Cahaya lampu dalam ruangan menyinariot wajahnya Itulah wajah yang pucat, wajah yang putih seperti wajah badan halus Ia berdiri ragu di luar pintu lama dan lama sekali Akhirnya dia membusungkan dada Ia menyisihkan kerumunan orang di sekitar pintu dan perlahan masuk ke dalam ruangan Semua orang yang berada dalam ruangan masih memandangi tambunki dengan kesima Kemudian entah siapa yang mulai dulu Tiba-tiba terdengar jeritan kaget memecah kesunyian Kuih, kuih, walau hanya satu kata Tapi daya teriaknya jauh melebih berita dunia kiamat Pandangan setiap orang, termasuk juga tambunki Seperti orang kena sihir, semuanya beralih ke arah pintu Orang yang berkerumun waktu itu sudah menyingkir seperti kena tenung Dalam sekejap terbukalah sebuah jalan lewat yang lebar Lalu seorang pelahan berjalan masuk melalui jalan yang lebar dan lengang itu Meski langkahnya sangat pelahan tapi suara langkah kakinya yang pelahan seolah-olah berubah menjadi suara kapak raksasa yang membelah bukit menggetar hati mereka Setelah keheningan, akhirnya meledak sorak-sorai yang gegap gempita Beratus orang serentak berseru Hui Tai Sian Seng kejutan yang tak terkirakan dasyatnya itu membuat Kim Keh Siang Itti dan Jit Gio Tui Hun Nahui Hauk lupa akan kekecewaan mereka Membuat Sin Ji Ucian Hui lupa bersorak kegirangan Membuat Jit Gio Tong Chu Godeng Si lupa menyongsong rekannya dan membuat tambunki lupa atas taruannya Air muka Hui Gio tampak pucat, dirundung kekecewaan, seperti juga air muka tambunki tadi Hanya sorot matanya tidak seterang matah, tambunki Sebab perasaan bunki waktu itu adalah gusar dan benci Sebaliknya perasaan Hui Gio sekarang hanya kecewa dan putus asa Sin Ji Ucian Hui memandang pemuda itu dengan termangu Ia tak tahu harus bergembira atau kecewa Meski taruhan tadi merupakan suatu jumlah pertaruhan yang luar biasa Tapi sampai detik terakhir ia belum pernah mengharapkan kemenangan Hui Gio Seperti juga Tong Hong Ngo Heo Te yang tidak mengharapkan dia kalah dan mati Tapi akhirnya Tian Hui bersorak juga dengan gembira Xiang Iti dan Mah Hui Hang saling pandang dengan lesu Li Yong Beng Pai Chiang bangkit berdiri Go Beng Si lari ke depan menghampiri rekannya dan tambunki Dengan tangan yang gemetar segera hendak mencolok kedua biji matanya sendiri Anak ki bentak Li Yong Heng Pai Chiang dengan cepat ia tutup jalan darah di pinggang putri kesayangannya Bun Ki berkeluh tertahan pelahan ia roboh ke dalam pangkuan ayahnya Keadaan Hui Gio waktu itu bagaikan sebuah planet yang jatuh ke bumi Semua perhatian, pandangan semua orang sama tertuju padanya Sampai berkumandangnya suara bentakan dan keluhan tertahan Orang dua itu baru sama sember paling Xin Ji Yu Tian Hui menjapu pandang sekeliling Katanya dengan dingin pertaruhan tadi bukanlah usulku Harap Tam Lop Yauto jangan melupakannya dengan begitu saja Apa maksudmu jengek Li Yong Heng Pai Chiang dengan air muka berubah hebat Hahaha, memangnya Tam Ta Ying Heng yang mengutamakan kebajikan dan kebenaran Tak takut ditertawakan oleh setiap umat persilatan Xin Hui tertawa bergelak Sambil tertawa ia berpaling dan ujarnya lagi Hui Heng, ada beberapa orang yang punya metu Tapi tak bisa melihat Mereka tidak percaya engkau dapat mengalahkan lengkok Siang Bok selangkah demi selangkah Hui Giyok maju ke depan Air mukanya kaku tanpa emosi Tiba-tiba tukasnya dengan dingin Siapa bilang aku menang habis Apakah Hui Heng kalah Xin Hui berseru kaget Perasaannya sekarang sungguh sukar dilukiskan oleh siapapun Ketika mendengar Hui Giyok menang hatinya merasa agak kecewa Tapi dalam kekecewaan tersebut ia pun merasa sedikit gembira Sekarang demi mendengar Hui Giyok kalah Ia pun merasa kecewa Meski dibalik kekecewaan terdapat pula sedikit rasa gembira Jadi perasaannya ketika itu sebetulnya gembira atau kecewa Dia sendiri pun tidak dapat menjawabnya dengan pasti Perasaan para jago waktu itu pun sebentar sedih sebentar girang Hanya Liong Heng Peci yang tambeng saja Diam-diam mengembus nafas lega setelah didengarnya Hui Giyok tidak menang Didengarnya Kim Keh Siang Itti dan Jit Gio Tui Hun Nahui Hang Sekali lagi saling pandang Wajah mereka pun mengunjuk rasa girang Siapa tahu Hui Giyok lantas menjawab lagi dengan dingin Siapa bilang aku kalah kembali Terjadi kegaduhan suasana Ruangan yang semula sunyi senyap bagaikan kuburan itu kini berubah jadi gaduh sekali Tenang Tenang Harap saudara sekalian tenang dulu teriak Cian Hui Meskipun bentakan itu cukup berhasil namun nasib banyak juga orang bersuara di sana Sini-sin Ciu Cian Hui menunggu cukup lama Akhirnya dia menghela nafas dan bertanya Hui Heng, sebenarnya kau menang atau kalah menang? Menang jawab Hui Giyok kaku seketika tambeng Siang Itti dan Nahui Hang merasa cemas Eh, kalah, kalah Sambung Hui Giyok pula tiba-tiba jawaban yang tak keruan ini membuat Cian Hui berkerut kening Diam-diam ia menyumpah sialan Mungkin orang ini sudah sinting ya menang Ya kalah Hui Giyok menambahkan dengan senyuman yang aneh dan sukar dirabak O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh Kiranya setelah meninggalkan Longbong Sancheng tadi Hui Giyok tidak pedulikan apakah lengkok siang bok akan menyusulnya atau tidak Dia hanya berjalan dengan kepala tertunduk seperti seorang yang sedang berjalan-jalan mencari angin sedangkan lengkok siang bak yang berwata aneh itu mengintilnya di belakang, sama sekali tidak mendersaknya. Setelah mengitari tempat pemberhentian kereta di depan pintu perkampungan dia kembali menuju ke hutan yang sepi dan rimbun itu. Cuaca dalam bulan lima benar-benar menawan hati ia memandang burung yang berkicau di dahan pohon, diam-diam ia bergumam, perasaannya terasa tenang, sama sekali tidak rasa gugup akan menghadapi maut, juga bukan ketenangan semacam orang yang pasrah nasib ketenangannya waktu itu adalah ketenangan yang sangat aneh. Lengkok siang bak saling pandang dengan heran bahwa anak muda itu sedemikian tenangnya tiba-tiba hui giyok berpaling dan berkata, apakah kalian setuju bila kita bertarung di sini saja lengkok berdehem, setelah mengerling sekejap ke arah lenghontiok, jawabnya tempat ini sangat bagus. Bagus, jika demikian kalian berdua boleh segera turun tangan ucap hui giyok dengan tersenyum. Baik, lenghontiok jc juga berdehem sambil berpaling dan menatap kobok lekat-lekat, meski tidak mengucapkan sepatah katapun, tapi dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa meminta agar lengkobok yang maju lebih dulu. Dengan suara berat lengkobok berseru oh, lebih baikkah saja yang maju aku lenghontiok tergagap. Ya, kau yang harus turun tangan lebih dulu ternyata kedua bersaudara itu tak seorang pun yang bersedia melaksanakan tugas batas dendam yang pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang pantas sekalipun mereka sendiri tahu bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut dapat dicapainya dengan sangat mudah. Lenghontiok seperti terpaksa, dengan perasaan apa boleh buat ia menghela nafas panjang Baiklah biar aku yang maju saja selangkah demi selangkah dia lantas maju ke depan pemuda itu. Silahkan ujar hui giyok sambil tersenyum. Waktu lenghontiok menengadah dilihatnya betapa gagah dan wajar sikap anak muda itu dengan mengulung senyum, seakan-akan seorang jago kelas tinggi yang sedang berhadapan dengan seorang musuh yang tak tahu diri, seandainya dia tidak mengetahui sampai di manakah kelihayan kufu anak muda itu, tentu dia akan menghadapi lawan fa dengan lebih hati-hati. Tapi sikapnya sekarang seakan-akan tidak bergairah untuk berkelahi katanya dengan tak acuh. Kenapa kau tidak menyerang dulu? Wigiyok tersenyum aku tiada bermaksud berkelahi dengan kalian, adalah kalian yang menantang aku bertarung, tentu saja kau yang harus turun otangan duluan. Lenghontiok mengangguk, agaknya ia setuju dengan alasan lawan. Dan kalau begitu, biarlah aku menyerang dulu katanya kemudian. Setelah berdehem, dia maju selangkah ke muka, lalu ayun telapak tangannya dan memukul pemuda itu, serangannya ini sama sekali tak bertenaga, bahkan arah serangan dan ketepatan waktu juga tidak diperhatikan seperti seorang ibu yang enggan memukul putra-puterinya, yang ia sendiri sebenarnya sayang untuk memukulnya. Wigiyok tertegun dia angkat tangannya untuk menangkis, Lenghontiok pun menarik kembali serangannya, lalu mengangkat tangan yang lain untuk memukul lagi dengan tak bersemangat. Wigiyok melenggong tapi ia menangkis juga dengan pelahan seperti apa yang dilakukan semula. Lenghontiok ganti tangan dan memukul lagi tanpa semangat. Wigiyok mundur selangkah, sekali ini ia pun enggan menangkis. Eh, kenapa tidak kau balas seranganku Lenghontiok segera berteriak. Bukankah sudah ku lepaskan serangan balasan sahut Wigiyok, segera ia melancarkan suatu pukulan balasan. Lenghontiok menangkis, hanya sekali bergerak saja tangannya telah mengunci uratna di pergelangan tangan Wigiyok. Tapi ia cuma membentuk saja, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia putar badan dan berlalu dari situ. Setibanya di depan Lengkobok ia berdiri termanggul setian lamanya, kemudian berkata dengan suara keras, Bila kau hendak membalas sakit hati, kenapa tidak turun tangan sendiri aku-aku? Lelah sekali, di balik sinar mat Lengkobok yang tajam seakan-akan terlintas secercah senyuman, dia mengangguk, Baik, baik, biar aku yang maju setibanya di depan Wigiyok, pelahan ia menggulung lengan bajunya, tapi sama sekali tidak ada niat untuk turun tangan melihat tingkah laku kedua orang itu, Wigiyok merasakan kehangatan, ia tak menyangka di balik tubuh kedua orang aneh yang dingin dan kaku itu terdapat juga perasaan hangat insani. Lama sekali Lengkobok menggulung lengan bajunya seakan-akan pekerjaan menggulung lengan baju adalah pekerjaan yang lebih sulit daripada pekerjaan apapun jua. Melihat itu, sorot mat Lengkobok juga memancarkan setitik senyuman, tapi ia menegur dengan dingin, tanpa gulung lengan baju kan juga bisa bertarung Lengkobok berpaling sambil melotot sekejap, akhirnya dia mengangkat juga telapak tangannya dan menyerang. Kali ini Wigiyok memandangi datangnya telapak tangan itu dengan termangu, ia tidak berkelit atau menangkis. Ketika serangan itu mencapai tengah jalan tiba-tiba Lengkobok menarik kembali telapak tangannya, lalu bergumam tak bisa, tidak bisa lebih baik kami bunuh habis semua orang yang berada di lombong san ceng daripada mengadu kepandayan dengan seorang yang tak mengerti ilmu silat logi, betul tidak betul, betul sambil maju Lenghontiok membenarkannya. Setelah melenggong sejenak, tiba-tiba Lengkobok berkata lagi dengan suara lantang, tapi Lengkok siangbok adalah jagoan terhormat kamirlah dihina orang dengan begitu saja, gurunya tak ditemukan muridlah yang dituntut hal ini adalah kejadian yang umum. Betul tidak logi? Betul, betul. Kembali Lengkobok mengangguk, lalu bagaimana sekarang setelah termenung lagi sejenak akhirnya dia berpaling dan berkata kepada Hwi Giok meski kau tak pandai bersilat tapi kepandayan lain tentunya ada bukan Hwi Giok mengangguk tanpa sadar. Kalau begitu pilihlah salah satu jenis kepandayan yang kau kuasai untuk dipertandingkan dengan kami ucap Lengkobok pula, baik kepandayan main kecapi, main catur, melukis atau menulis pendek kata baik soal bun, sastra, maupun bu, silat, boleh kau pilih secara bebas sekarang kedua bersaudara itu benar-benar tidak berniat lagi mencelakai jiwa Hwi Giok, maka mereka sengaja mengusulkan care lain untuk menyelesaikan perkasa mereka. Padahal, kecuali ilmu silat kepandayan lain tak banyak yang mereka kuasai. Tapi setelah Hwi Giok termenung, disadarinya bahwa kecuali ilmu silat ia pun tidak menguasai kepandayan lainnya, sejak kecil ia hidup sebatang kara, sampai dewasa pun berkat kebaikan orang-orang Hwi Lyong Piao Giok yang memeliharanya. Sebagai orang persilatan, kecuali ilmu silat pemuda itu tak pernah mendapat kesempatan untuk belajar kepandayan bermain hin, bermain catur bersair dan lain sebagainya. Selama ini, kecuali dua-tiga jilid kitab yang pernah dibaca kecuali pekerjaan kasar yang dilakukannya, setiap hari sebagian besar waktunya hanya dihabiskan dengan berduduk di undak duaan rumah dan memandang awan di udara sambil melamun. Kemudian, setelah ia minggat dan Hwi Lyong Piao Giok, hidupnya makin sengsara, ia harus bergelandangan banting tulang untuk menyambung hidup, dalam lingkungan kehidupan yang serba susah begitu tentu saja lebih-lebih tak mungkin baginya untuk belajar kepandayan apapun, kalaupun ada, siapa yang bersedia mengajarnya. Lama sekali ia berdiri dengan termangu, makin dipikir makin sedih, ia benci pada ketidakbecusan sendiri, ia benci pada kebodohannya, begitu benci sehingga hati terasa sakit. Ketidakbecusan, ketidaktahuan sungguh sesuatu yang mengerikan. Tak aneh kalau pemuda itu membenci terhadap diri sendiri, tapi pemuda itu melupakan sesuatu, bahwa meski dia tidak memiliki kepandayan dan pengetahuan seperti orang lain, sebenarnya ia memiliki sebuah hati yang bajik dan bijak. Dengan sedih pemuda itu menghela nafas, A.I. terus terangku katakan, selama hidupku ini, aku, aku, ia tak mampu meneruskan ucapannya sebab air mecoh hampir saja bercucuran. Masa kau tidak bisa apa-apa? tanya lengkobok dengan melengak. Hui Giok berusaha menahan cucuran air matanya, ia menganggup pelahan. Lengkok sianggok saling pandang sekejap ketika sorot meti mereka beralih lagi ke arah Hui Giok, selain rasa heran dan kagum tadi, kini bertambah pula dengan perasaan hangat dan kasihan. Ketika angin berembus sepoi-sepoi, kedua orang bersaudara itu tiba-tiba duduk bersilah di tanah mereka memandang ke dalam hutan dengan termangu. Sejak kecil nasib mereka berdua sangat buruk karena itu terciptalah watak yang menyendiri dan benci kepada sesamanya, tercipta juga sikap dingin kaku dan aneh. Tapi sekarang, mereka melihat penderitaan anak muda ini ternyata lebih mengenaskan daripada nasib mereka, tapi pemuda itu menerima semua itu dengan pasrah nasib, dia hanya bersedih bagi dirinya sendiri, tiada rasa dendam pada orang lain padahal semestinya jauh memiliki perasaan dendam kepada orang lain seperti apa yang mereka rasakan. Daun hijau yang masih segar rontok terambus angin, memandangi daun yang gugur ini, tiba-tiba ia merasakan kehidupan pribadinya seperti daun yang rontok sebelum waktunya itu. Asal aku diberi kecerdikan dalam sehari saja, agar aku dapat menikmati betapa indahnya kehidupan ini sekalipun harus mati, aku akan mati dengan tertawa, Senja sudah hampir tiba, ketiga orang tua dan muda sedang meresapi apa artinya kehidupan, mereka lupakan waktu yang berlalu dengan cepat. Ketika terdengar bunyi burung gagak yang tebang kembali ke sarangnya, tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak lenghontiok wajahnya yang dingin kaku menampilkan rasa gembira. Akhirnya dia teringat pada sesuatu masalah yang menggirangkan. Malam pun menyelimuti bumi, bintang bertebaran melancarkan sinarnya yang redup. Dengan wajah berseri lenghontiok berpaling. Apalah yang kau girangkan lengkobok menegur dengan dingin. Jika kita tak dapat beradu silat dengan dia, kita pun tak dapat mengampuni dia dengan begitu saja, teriak lenghontiok, tapi selain ilmu silat dia tak bisa apa-apa, ya benar, lengkobok menjawab dengan tak bersemangat aku tak habis mengerti, urusan apa yang membuat hatimu bergirang sekarang aku berhasil menemukan satu kera yang sangat bagus sekali, ucap lenghontiok dengan tersenyum. Ia bangkit dan menepuk pelahan bahu hui giok, katanya lebih jauh, kulihat meski usiamu masih muda, tapi perkataanmu sangat jujur tak nanti kau berbohong bukan dengan tercengang hui giok menengadah, selamanya ini belum pernah berbohong katanya dengan tergagap. Bagus lenghontiok mengangguk tentunya kau pun benar-benar tak bisa apa-apa bukan kembali hui giok mengangguk sedih. Walau begitu, kami tetap akan bertanding denganmu ujar lenghontiok lebih jauh, bila kau kalah bertaruh, maka sebagaimana mestinya kau harus membayar penghinaan yang pernah dilakukan gurumu terhadap kami itu, hui giok membusungkan dada, tapi sebelum menjawah, lengkobok berkerut dahi sedang lenghontiok tersenyum, tiba-tiba katanya lagi. Sejak hari ini, setiap waktu setiap saat kami akan mengajarkan pelbagai kepandayan padamu, jika kau tak dapat mempelajarinya dalam waktu paling singkat, maka kaulah yang kalah dalam pertaruhan ini, lengkobok berkerut kening pula, sedang hui giok dengan wajah berseri segera berteriak. Benarkah itu? Senyum yang semula menghiasi wajah lenghontiok tiba-tiba berubah dingin dan kaku pula katanya lagi, jangan keburu senang dulu, tidak gampang urusan ini dikerjakan. Ketahuilah pelajaran yang hendak kami ajarkan bukan melulu ilmu silat saja, tapi termasuk juga kepandayan lain seperti memetik him, bermain catur, membuat sajak dan melukis pokoknya. Semua kepandayan yang kami ajarkan harus dapat kau kuasai dalam waktu paling singkat, kalau tidak maka siksaan dan penderitaan yang akan kau terima mungkin lebih parah daripada apa yang kau bayangkan sekarang. Hui giok berpaling ia tahu hati kedua orang ini tidak sedingin wajah mereka, apalagi dengan menggunakan kesempatan itu mereka bermaksud merangsang semangatnya agar maju ke depan. Siapa yang akan percaya kalau kehangatan semacam ini muncul dari lengkok siang bok yang termasuhur. Betapapun pemuda itu merasa berterima kasih dan juga gembira di samping rasa khawatir, ia tak tahu apakah dengan kebodohannya dapat mempelajari pengetahuan baru itu. Lengkok siang bok saling pandang sekejap, Lalu berkatalah Lenghon tiok, bersediakah kau menerima care bertanding semacam itu sedapat mungkin Hui giok mengendalikan pergolakan perasaannya, sebab dia tak ingin menunjukkan rasa gembira dan terima kasihnya di hadapan kedua orang aneh ini. Baik katanya kemudian, walaupun hanya sepatah kata, namun disitulah seluruh perasaannya dilimpahkan keluar. Kalau begitu, mulai sekarang kau harus ikut kami, kata Lengkok bok. Ya, aku tahu anak muda itu mengangguk. Adakah urusan yang perluka selesaikan dulu di longbong samceng Lenghon tiok bertanya. Sebenarnya Hui giok ingin mengatakan tidak ada sebab ia hanya sebatang kara, tiada sanak tanpa keluarga. Tapi kemudian ketika ia teringat akan kekhawatiran Godeng si dan tambun ki atas dirinya, segera sahutnya harap kalian tunggu sejenak di sini, sebentar aku akan kembali. Pergilah pemuda itu diiringi pandangan Lengkok siang bok dengan senyuman hangat. Aku merasa kehidupan kita belakangan ini terlalu kesepian, kata Lengkok bok kemudian sambil tersenyum. Memang ada baiknya kalau kita bawa serta bocah ini ia tidak punya sanak tanpa keluarga, lagi pula seorang anak laki-laki, berbeda dengan bun ki, meski dia seorang anak baik, namun sayang banyak peraturan mengalangi hubungan kita dengan dia. Bukan cuma begitu saja, sambung Lenghon tiok sambil tersenyum kita pun dapat menyelamatkan bocah itu dari rencana busuk si Cian Hui. Bayangkan sendiri, mereka telah mengangkat seorang bocah seperti dia menjadi kang lambeng cu mustahil. dibalik semua itu tiada rencana busuk namanya kulihat bocah itu seorang yang berbakat tentu banyak yang bisa dia pelajari selama mengikuti kita berdua. Lengkok bok termenung sejenak, lalu berkata padahal, kalau kita tinjau dari watak serta caranya menghadapi orang, bocah itu memang lebih cocok menjadi loklim beng cu daripada siapapun jua, ya dia memang cocok menjadi beng cu tukas Lenghon tiok, sayang dia terlalu ramah, terlalu bajik, mana bisa menghadapi kelicikan manusia? dua licin itu tiba-tiba Lengkok bok tertawa, tahukah kau betapa licik dan busuknya suatu rencana keji mungkin berguna terhadap orang lain tapi dihadapan kebajikan dan kemuliaan, kebusukan itu justru akan musnah dengan sendirinya, ibaratnya, ibaratnya, ia merenung sesaat rupanya sedang putar otak untuk mencari ungkapan yang dirasakan paling cocok. ibaratnya salju bertemu dengan matahari maksudmu sambung Lenghon tiok sambil tertawa ya, betul Lengkok bok ikut tertawa, ibaratnya salju bertemu matahari. Tiba dua mereka teringat akan sesuatu, bukankah hati mereka yang dingin dan beku dibuat cair setelah berjumpa dengan Hoi Giyo? Senyum yang menghiasi wajah mereka pun tambah cerah. Pembicaraan mereka berdua di depan orang dan pada waktu tiada orang lain memang, sangat berbeda, sayang Hoi Giyo telah pergi jauh dan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Dengan langkah lebar dan penuh kegembiraan anak muda itu meneruskan perjalanan teringat akan betapa banyak pengetahuan baru yang akan didapatkan ingin rasanya kakinya bersayap sehingga perjalanan bisa dilakukan secepatnya. Angin malam di bulan lima terasa sejuk dan nyaman, semua peristiwa yang tidak menyenangkan seolah-olah ikut menjadi buyar musnah mengikuti embusan angin itu. Terhadap kesedihan, ketidakberuntungan dan sakit hati ia paling mudah melupakannya mungkin hal ini dikarenakan ia masih muda, memiliki hati yang bajet dan bijak. Ketika memasuki perkampungan Longhon Sanceng, ia temukan suasana yang begitu tenang begitu hening, walau kereta dan kuda masih memenuhi di luar pintu perkampungan namun keheningan yang mencekam terasa sangat aneh, terasa begitu banyak manusia yang berjubah di depan pintu ruangan. Dia heran, apa gerangan yang terjadi di dalam peristiwa apa yang sedang berlangsung di situ. Seketika suatu perasaan tak enak timbul dalam hatinya, tiba-tiba ia mendengar suara Tambun Ki, mendengar perkataannya yang menyakitkan hati meski ia suka memaafkan kesalahan orang lain, meski ia dapat menahan penderitaan namun ucapan Tambun Ki yang tak berperasaan itu dirasakannya seakan dua berpuluh batang jarum tajam menancap di hatinya. Akhirnya dia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan membawa perasaan yang terluka. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh kini ia berdiri di tengah ruangan itu, untuk pertama kalinya selama hidup hatinya merasa terluka. Cinta memang paling mudah melukai dibandingkan urusan lain. Luka yang dirasakannya sekarang berbeda dengan kesedihan yang dirasakannya tadi, sedih karena ketidakbecusannya, meski kedua-duanya sama-sama menimbulkan sakit yang menyiksa, tentu saja semua orang tidak memahami perasaannya, mereka hanya memandangnya dengan terbelalak, memandang bibirnya yang gemetar dan menunggu keterangannya, menangkah atau kalahkah? saat penantian tentu saja merupakan saat yang mendebarkan dan menggelisahkan, terutama bagi siang itti dan cian hui sekalian menangkah atau kalahkah? hui giyok memandang sekejap wajah orang yang diliputi kegelisahan itu, tiba-tiba dari lubuk hatinya timbul semacam perasaan yang memandang hina, perasaan yang memandang rendah terhadap sesama manusia yang selama ini belum pernah dirasakannya dalam 3 tahun, kalian tidak akan tahu hasil pertarungan ini katanya kemudian dengan tenang semua orang melenggong, mereka tak mengerti apa yang dimaksudkan pemuda itu sebab aku sendiri pun belum tahu hasilnya hui giyok menyambung kata-katanya dengan kaku kemudian ia beranjak seakan-akan hendak tinggalkan ruangan itu Shin Ji Ucian Hui, Kim Keh Siang Itti dan Jit Giao Tui Hunna Hui Hang serentak mementak dengan singkat mereka bertanya, apa yang terjadi sebenarnya secara ringkas hui giyok lantas menerangkan sebab-sebabnya ia beranggapan, setelah terjadi pertaruhan yang besar dan luar biasa ini mereka berhak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dia ingin menjadi seorang yang adil untuk sesaat, semua orang sama termangu-mangu, melongo tercengang pertaruhan mereka memang kejadian yang luar biasa tapi ke pertarungan antara Hui Giok dengan lengkok siongbo lebih hebat lagi semua orang hanya bisa saling pandang, siapapun tak tahu bagaimana harus menyelesaikan urusan ini Liong Heng Pets yang berkerut kening, ia memandang sekejap barang pertaruhan di atas meja lalu melirik putrinya yang berada dalam rangkulannya kemudian, sesudah berdehem ia berkata dengan suara yang berat kalau memang begitu lebih baik kita batalkan saja semua pertaruhan ini anggaplah uang perak di meja itu adalah sumbanganku untuk anak buah Tian Cheng Chu kemudian sambil berpaling ke arah Hui Giok ia menambahkan lebih baik kau batalkan pertandinganmu yang aneh itu ikut pergi saja padaku ucapan yang telah keluar dari mulut tak mungkin dijilat kembali janji tetap tinggal janji kata Hui Giok dengan tegas Tian Hui melirik sekejap bunki yang mendekap di pangkuan tambeng itu tiba-tiba sorot matanya berubah jadi kejam seperti ular berbisa ya, betul teriaknya cepat janji yang telah diucapkan tak bisa ditarik kembali dengan cepat Xiang LTT dan Mah Hui Hang bertukar pandang sekejap lalu ikut berteriak betul, pertaruhan ini tak dapat dibatalkan lagi harus dilanjutkan sampai akhir raya muka Liong Heng Pet Chiang berubah kelam sedangkan Go Deng Si berbisik-bisik bicara dengan Hui Giok suasana kembali menjadi gaduh semua orang ramai membicarakan persoalan ini Jip Giau Tui Hun Nah Hui Hang merenung sejenak tiba-tiba dia berseru dengan lantang sebelum menang atau kalah menjadi jelas semua barang mestika yang dijadikan taruhan harus disimpan oleh seseorang siapapun dilarang menyentuhnya sebelum keputusan terakhir ia melirik sekejap ke arah Xiang LTT kemudian melanjutkan itu berarti termasuk juga ke delapan belas saudara yang dijadikan taruhan mereka tak boleh sebarangan bergerak seperti benda mestika lainnya mereka diawasi dan diserahkan kepada seseorang sampai menang atau kalah akhirnya diketahui berbicara sampai disini dia menjurah keempat penjuru dan berseru lagi dengan lantang sahabat sahabat sekalian adil kahusulku ini para jago kembali berbisik ada yang mempertahankan kebetulannya ada pula yang segera berteriak pertaruhan beginilah baru menarik hatia pertaruhan seperti inilah baru pertaruhan yang paling adil sambung yang lain tapi ada orang yang bertanya lantas bagaimana caranya untuk menyelesaikan benda-benda mestika itu dengan pandangan tajam Jit Giao Tuihun memandang ke arah Tong Hong Gho Hengte yang duduk tenang di sudut kemudian sahutnya segera dengan senyum nama besar Tong Hong Gho Hengte sudah tersohor di dunia persilatan Hui Lengpo juga merupakan tempat suci bagi umat persilatan apalagi nama besar Tong Hong Lopo Chu dikenal siapapun kalau bukan mereka berlima yang kita serahi tugas ini siapa lagi yang cocok? meskipun pertaruhan ini hanya suatu permainan tapi kurasa Hui Lengpo adalah tempat yang paling aman dan adil untuk menyimpan barang taruhan itu setuju tidak pertanyaan itu tidak diajukan kepada Tambeng tidak juga kepada Cian Hui dan lain-lain tapi langsung diajukan kepada kawanan jago yang memenuhi seluruh ruangan sebab dia tahu suara yang terbanyak itulah keputusan sehingga sukar dibantah lagi benar juga, kawanan jago itu segera memberikan dukungan sepenuhnya Tong Hong Gho Hengte berbangkit untuk menyatakan rasa terima kasihnya mereka hendak menolak tapi melihat wajah berseri semua orang terpaksa mereka menerimanya tanpa banyak bicara keadaan Sin Ji Ucian Hui paling serba salah waktu itu ia merasa dirinya betul-betul mencari penyakit buat diri sendiri tapi nasi sudah menjadi bubur terpaksa sambil bertepuk tangan ia berseru dengan lantang kalau begitu, lantas bagaimana dengan pertaruhan nona tam air muka Leng Heng Peci yang Tambeng berubah hebat cepat ia menyela, dia masih muda masa perkataannya yang melantur juga kalian anggap sungguh-sungguh jika dia bicara melantur mengapa Tam Piao Tau tidak mencoba untuk mengalanginya tadi tukas sebelum masih Hiji Ucian Hui dengan ketus apakah lantaran tadi Tam Lop Piao Tau yakin benar akan menang maka sengaja membungkam dan sekarang setelah tiada keyakinan untuk menang lantas ingin memungkir ucapannya? kurang ajar teriak Leng Heng Peci yang dengan gusar selama puluhan tahun belum pernah ada orang berani berbicara sepasar ini terhadapku Cian Cheng Cu jangan lupa aku sudah kelewat sungkan padamu perkataan Cian Hui barusan secara telak mengenai sasarannya memang demikianlah jalan pikiran Tambeng tadi betapa malu dan mendongkolnya Tambeng setelah isi hatinya dibongkar secara belak-belakan dan dihadapan orang banyak dari malu ia jadi murka Koeide sebelum masih itu Kiong Ching Yang dan Pat Kuei Chiang Li Ui yang berdiri di sebelah majikannya juga bersiap siaga sungkan? hahaha Sin Jui Cian Hui terbahak-bahak hehehe tentunya para hadirin mendengar apa yang telah di ucapkan Tam Lop Piao Tau yang berbudiluhur dan dapat pegang janji ini di tengah heboh terdengarlah suara ejekan berkumandang dan sana-sini, suasana bertambah panas seperti diketahui sebagian besar jago yang hadir dalam pertemuan ini adalah jago-jago dan kalangan Lok Ling tentu saja mereka berada di pihak yang memusuhi Li Long Heng Pat Chiang Tambeng sebagai seorang jago kawakan Tambeng sendiri memaklumi situasi yang dihadapinya sekarang selagi ia hendak mengucapkan sesuatu Siang Itli dan Mahui Hang tiba-tiba membentak Hui Hang harap tunggu sebentar rupanya di tengah kegaduhan itu secara ringkas Hui Giok lelah mengutarakan isi hatinya kepada Gondeng si ia merasa tempat itu tiada sesuatu yang pantas dikenang lagi lalu ia hendak tinggal pergi Siang Itli menutul tongkat besinya dan melayang ke udara dengan suatu gerakan cepat ia menghadang jalan pergi pemuda itu apa yang hendak kau lakukan Tegur Hui Giok ketus meski dia seorang pemuda yang baik hati tapi hadiah pukulan Siang Itli tempoh hari belum dilupakannya sekalipun ia berusaha tidak mengingatnya lagi dalam keadaan seperti ini Kim Keh Siang Itli tak berani unjuk sikap kurang hormat ia merenung sejenak lalu menjurah katanya jika anda pergi bagaimana caranya kami dapat mengetahui hasil pertarunganmu nanti jika aku tidak pergi bagaimana pula menang kalah bisa ditentukan Hui Giok balik bertanya dengan dingin sementara Siang Itli dibikin melenggong Hui Giok terus lewat di sampingnya dan keluar dari ruangan itu setelah menang kalah diketahui kalian tentu akan mendapat kabar tersebut terdengar suara yang lembut nyaring berkumadang dari luar pintu beberapa orang bermaksud menyusul pemuda itu tapi Sin Ji Ucian Hui segera menghardik siapa berani berbuat kurang ajar terhadap Beng Chu meskipun bentakan itu nyaring berwibawa padahal kekatnya dalam hati ia sangat berharap Hui Giok dapat cepat-cepat pergi dari situ si ayam emas Siang Itli termangu sejenak tiba-tiba ia berteriak pula bagaimanapun juga tetap akan ku kirim orang untuk mengikuti jejaknya ya, benar Jit Giao Tui Hun Nahui hal ikut berseru aku juga akan berbuat demikian Sin Ji Ucian Hui merenung sebentar lalu menjawab kalau begitu, lebih baik kita masing-masing mengirim seorang utusan untuk mengikuti jejaknya dengan begitu kita pun akan lebih cepat mengetahui hasil pertarungannya berbicara sampai di sini sorot matanya pertama-tama dialihkan ke arah Tong Hong Gou Heng Te untuk menanyakan pendapatnya terpaksa kelima bersaudara itu mengangguk perlahan agak lega Sin Ji Ucian Hui setelah mengetahui bahwa kelima bersaudara itu tidak berdiri di pihak Tambeng maka ujarnya lagi dengan dingin bagaimana pendapat Tam Lop Yau Tau Tambeng tertawa dingin sombong amat ucapanmu sekarang jangan kau kira aku sudah jatuh di bawah kekuasaanmu hahaha si tangan sakti tertawa aku tak berani berniat demikian tapi fakta berbicara demikian Liong Heng Peci yang Tambeng memandang sekejap sekitar tempat itu lalu ia pun bergelak hahaha sudah puluhan tahun aku malang melintang di dunia perselatan memangnya kau anggap hari ini aku datang ke longbong san ceng ini tanpa persiapan ketika ia mulai bergelak Tian Hui berhenti tertawa tertampak Liong Heng Peat Krang menyapu pandang seluruh ruangan dengan sorot matanya yang tajam berkilat Tian Hui serunya lebih jauh dengan kira apa kau sambut kedatanganku dengan kira yang sama pula kau harus mengantar kepergianku kalau tidak aku akan membuat longbong san ceng ini banjir darah dan berubah menjadi puing-puing tokoh perselatan ini tadi bersikap halus dengan bicara keras sikapnya jadi lebih kering lebih berwibawa dan membuat orang kedar air muka Xin Ji Ucian Hui berubah sedingin es bayangan orang berseliwaran di luar sana menjadi tegang pelahan Tong Hong Gero Heng Pe bangkit berdiri suasana dalam ruangan seketika tenggelam dalam keheningan yang luar biasa entah berapa banyak tangan yang secara diam-diam merabah senjata masing-masing di antara setian banyak jago hanya Jip Giao Tau Gjul Go Beng Si saja yang tetap tersenyum diam-diam ia menyelingap keluar ruangan tatkala suasana berubah tegang Liong Heng Pe Chi yang tambeng memondong putri kesayangannya yang tertidurnya nyak karena tutukannya tadi ia menyapu pandang sekejap ke arah kawanan jago ini dengan sorot metu dingin dan sikapnya yang amis dan angkuh dapat ditarik kesimpulan bahwa dia tak pandang sebelah metu terhadap ratusan jago yang berkumpul di situ sinar matanya yang dingin berubah menjadi lembut tatkala tertuju ke wajah putri kesayangannya walaupun perawakan yang kekar sudah termakan usia tapi masih tetap sekeras baja siapapun tak dapat menebak berapa besar kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh yang tegak itu air muka Sinji Ucian Hui tampak kelam dari sorot matanya jelas dia sedang mempertimbangkan sesuatu yaitu harus Cian, perang, atau Hui, kabur sebelum keputusannya diambil siapapun tak tahu bagaimana kejadian selanjutnya suasana yang hening dan tegang tak berlangsung lama tapi bagi pandangan semua orang masa tersebut adalah masa yang terpanjang dalam hidup mereka air muka Sinji Ucian Hui kelihatan tenang tapi diam-diam lagi berpikir meninjau dan situasi sekarang ini kekuatan musuh jauh lebih lemah daripada kekuatan kami Tong Hong Ingo Heng Tebi saja diberpihak pada mereka namun kehadiran mereka juga tidak berarti suatu bantuan besar baginya jika Long Heng Pets yang dapatku bunuh dalam pertarungan ini lain waktu aku tak perlu meminjam lagi tenaga orang lain dan dapatlah ku jadi Kang Lambeng Cu waktu itu pengaruh Haui Liong Piawokiok otomatis akan runtuh apalagi sekarang adalah kesempatan yang paling baik bagiku untuk membunuhnya orang persilatan tak akan menyalahkan diriku karena peristiwa ini jika aku tetap sanksi untuk mengambil keputusan kesempatan baik ini sukar didapat lagi di kemudian hari tangannya mengepal semakin kencang matanya memancarkan cahaya makin tajam tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya tapi sampai sekarang sikap Long Heng Pets yang tetap tenang sekalipun orang yang memiliki ilmu silat tinggi tentu juga akan keder berhadapan dengan lawan begini banyak serta jago panah yang siap di luar halaman wah, jangan-jangan seperti apa yang dikatakannya tadi dia memang sudah menyiapkan bala bantuan di luar perkampunganku kepalanya makin mengendor sinar matanya ikut menjadi pudar pikirnya lebih jauh konon ilmu silat Long Heng Pets yang lihainya bukan kepalang sekalipun dia bakal mampus di sini bila dia sudah berniat beradu jiwa denganku rasanya sulit bagiku untuk melepaskan diri dari bencana berpikir sampai di sini semangat tempur makin kendur dia lantas memutuskan untuk mengalihkan situasi tegang itu dengan kata-kata yang lain tapi, sebelum dia berucap di pihak lain Jinjit Giao Tui Hun Nahui Hang telah mengalihkan pandangnya ke tengah karena, selain siap sedia menghadapi musuh ia pun memperhatikan situasi di hadapannya dan berpikir sepintas lalu posisi Sinjiu Chian Hui seakan dua lebih tangguh tapi sesungguhnya posisi Li Yong Heng Pets yang juga tidak lemah sebab itulah kedua pihak terus ngotot sampai sekarang Chian Hui tak berani bergerak disebabkan kuatir bala bantuan tersembunyi dan Li Yong Heng Pets yang mungkin ia pun diri terhadapku pemusuh yang luar biasa dan kuatir dalam keadaan terdesak mengajak adu jiwa padanya tapi bagaimana dengan aku segenap kekuatan intiku tidak berada di sini tujuan lawan juga bukan diriku setiap saat aku bisa kabur saja dari sini berpikir demikian ya lantas tertawa dingin pikirnya lebih lanjut kalau posisinya menguntungkan bagiku kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba mereka hingga kedua belah pihak sama-sama hancur berantakan siapa yang menang atau kalah bagiku hanya ada keuntungan dan tanpa ada kerugian apa yang meski kutunggu pula hawa napsu membunuh segera terpancar dari matanya diam-diam dia sudah mengambil keputusan dalam pada itu liong heng peci yang tambeng tetap bersikap tenang tangan yang satu digunakan merangkul putrinya sedang tangan yang lain seakan-akan sudah siap dengan kekuatan penuh untuk melancarkan serangan kakek yang perkasa itu pun sedang berpikir jika ditinjau situasi sekarang sinji ucian mui pasti tak berani berbuat sesuatu padaku di tempat ini dia licik dan bisa berpikir panjang tak nanti dia mau jadi orang berdosa dunia persilatan salahku sendiri datang tanpa membawa bala bantuan gertak sambalku mungkin bisa menciutkan hati cian hui tapi bisakah menciutkan juga hati jit giao tui hun na hui haong dan kim ke siang iti di dalam keadaan seperti ini mereka pasti ingin menarik keuntungan secara tidak langsung mereka tentu berharap terjadinya suatu pertumpahan darah di antara kami berdua selamat menikmati